Ini pernah Rasulullah s.a.w. menyampaikan jangan mensolati orang munafik Rasulullah s.a.w. tidak mau mensolati orang munafik bahkan menginjak atau menziarai kuburnya cuma ada salah seorang munafik yang terkenal waktu itu, karena apa? karena secara dohiriyah jelas dia munafik munafik itu orang islam tapi mulutnya islam, hatinya tidak islam menjadi musuh islam tapi ketika orang ini meninggal maka Rasulullah s.a.w. juga mensolati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dari Ibnu Umar mudah-mudahan Allah meridui keduanya ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Salatlah atau salatilah atas orang yang mengucap La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan salatlah di belakang orang yang mengucap La ilaha illallah ini menjelaskan bahwa apabila ada orang islam tentunya orang islam ini mengucapkan La ilaha illallah kalau meninggal maka kita dianjurkan selalu itu perintah ya jadi perintah cuma wajibnya ini fardu kifayah jadi anjuran untuk kita semuanya kalau ada orang islam meninggal maka kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mensolatinya demikian juga salatlah di belakang orang yang mengucap La ilaha illallah jangan begini pak karena gak suka ya kemarin sudah kita sampaikan saya gak suka kepada Abba Solikin moh aku gak mau diimami dia ya jadi siapa saja kalau mengecap La ilaha illallah jadi imam kita kita harus manut kita harus mengikutinya ya nah ini ini pernah Rasulullah salallahu alaihi wassalam menyampaikan jangan mensolati orang munafik Rasulullah itu tidak mau mensolati orang munafik bahkan menginjak atau menziarai kuburnya ya cuma ada salah seorang munafik yang terkenal waktu itu karena apa karena secara dohiriyah jelas dia munafik munafik itu orang islam tapi mulutnya islam hatinya tidak islam menjadi musuh islam tapi ketika orang ini meninggal maka Rasulullah juga mensolati lalu ditegur oleh Sayyidina Umar ya Rasulullah anapa Umar jenengkan pun sanjangkan jenengkan sudah bersabda bahwa kita tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk mensolati orang munafik jelas orang ini jelas-jelas kemunafikannya kita sudah paham apa kata Rasulullah saya tidak ingin bahwa orang Arab mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah kenapa Rasulullah mau mensolati orang munafik saat itu takut adanya fitnah jadi oleh karena itu senyampang kita tidak paham pokoknya orang-orang islam mengucap La ilaha illallah apa mana saya senang tahlilan Pak ya saya senang tahlilan La ilaha illallah La ilaha illallah ini sudah kola La ilaha illallah tadi kita setelah sholat maghrib mengucap begitu dipimpin oleh Abad Solikin kalau ada orang yang meninggal semacam itu jangan enggan-enggan untuk mensolatinya termasuk Ngapur dan Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan tidak mau mensolati orang yang punya hutang orang yang punya hutang itu dalam hadis disebutkan kalau meninggal itu ruhnya masih mu'alak masih tergantung belum bisa sampai kepada Allah s.w.t makanya kalau saat ini yang punya hutang cepat disawur Pak orang yang dihutang ini kita kita tidak sampai dihutang kita selunas kabar jadi lalu kenapa Rasulullah mau mensolati ternyata saat dia masih punya hutang dia tidak mau mensolati ternyata ada salah seorang sahabat yang mau menanggung hutangnya setelah ditanggung hutangnya oleh sahabat ini maka Rasulullah mensolatinya hutang itu sangat bahaya kalau kita biasakan orang duit hutang tidak duit dalam ya coba kalau kita punya hutang Aba Yazid yakin kita tidak berani berjalan di depan rumahnya Aba Yazid ini jalannya masih banyak dibuka waktu covid bingung nanti ditutupi semuanya ini punya hutang jadi siapa saja orang Islam yang jadi imam kita terutama sholat kita ikuti siapa saja orang Islam yang meninggal diantara kita kita juga mensolatinya mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesulitan kita dibantu oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh soleh taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang mengasih keturunan mudah-mudahan Allah mengatakan keturunan yang soleh soleh yang mengasih judul mudah-mudahan mengatakan judul yang soleh soleh mudah-mudahan diantara kita keluarga kita handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim